Hai semuanya, dalam video ini saya ingin berbicara tentang video lama saya, ini mengenai langkah untuk menjelaskan Acer Aspire 4749Z laptop dengan masalah total death yang menyebabkan oleh penyelidikan di dalam laptop. When charger Flag selang di laptop, charger sistes getche dunia juga здесь So, you can see in this video i immediately remove the charger after realizing that... that charger indicator had suddenly died. karena saya tahu bahwa ini terlalu penyelesaian dari 19-volt saya di laptop motherboard. Jadi kesnya harus dibuka untuk tahu apa yang terjadi pada motherboard. Ini adalah motherboard dari laptop ini. Dan proses penyelesaian mulai dari dc jack. Dan saya menemukan bahwa dc jack ini normal. Jadi penyelesaian selanjutnya adalah di sini, setelah diode. Dan di sini saya menemukan bahwa dc jack ini diperlukan ke atas. Untuk tahu ini, saya menggunakan analog multitester, seleksi ke bus. Jadi jika penyelesaian dan penyelesaian yang menyerang, akan menjelaskan seperti di video ini. Dan kemudian menetapkan penyelesaian di atas dan penyelesaian yang menyerang. Ini adalah penyelesaian yang menyerang. Selanjutnya, saya menyerang pin input ini. Dan penyelesaian yang menyerang. Penyelesaian yang menyerang. Apakah dia begini menyerang sih dari penyelesaian yang tentapkan sinyelesaian? Penyelesaian ini tidak menyerang. Dan penyelesaianport di atas. Penyelesaian. Penyelesaian ke arah, dislassen. Punya di sini, saya melihat perus Katherine Ale. Kamponс yang dijelaskan. Ini adalah penyelesaian ke USB. ini harus dibuat kemudian. Langkah selanjutnya adalah mencari komponen yang menyebabkan V-inline disurunkan. Karena prosesor ini bisa dilihat mudah. Jadi saya coba dilihat ini dulu. Kenapa? Karena penggunaan penggunaan prosesor ini adalah 19V yang diambil dari V-inline melalui MOSFET yang diambil di atas penggunaan atau SMPS. Jadi VCC dari prosesor ini sangat rapat dengan 19V dari V-inline. Saya khawatir bahwa mungkin MOSFET diperlukan untuk menyebabkan V-in untuk menyebabkan V-in dan ya, V-inline sekarang tidak diambil di atas penggunaan. Ini adalah jawabannya kepada penggunaan sebelumnya. Jadi saya akan menunjukkan MOSFET yang menyebabkan V-in dan VCC. ini adalah untuk n-channel MOSFET yang diambil di atas penggunaan. Langkah selanjutnya adalah menemukan MOSFET yang diambil. Ini adalah jawabannya yang diambil di atas penggunaan yang diambil di atas penggunaan yang diambil di atas penggunaan. Ini adalah jawabannya yang diambil di atas penggunaan yang diambil di atas penggunaan yang diambil di atas penggunaan. Ini MOSFET adalah sukses. juga diambil dari atas penggunaan yang diambil di atas penggunaan yang diamiangkan dan And it turns out that this MOSFET is normal. Okay, before continuing to find the broken MOSFET, I remove the mine P channel MOSFET to double check. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton pada MOSFET ini, dan sekarang ini menunjukkan penyakit antara penyakit dan penyakit jadi saya akan menghilangkan ini dari motherboard untuk double check selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang MOSFET yang diperlukan dan langkah selanjutnya adalah mengganti komponen yang diperlukan untuk diperlukan dengan yang normal untuk mengganti komponen dan langkah selanjutnya 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 pada 2005 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati